Jango Unchained adalah film drama kriminal trailer Amerika Serikat tahun 2012 yang disutradarai oleh Quentin Tarantino dan diproduseri oleh Reginald Haddlin, Stacey Sher dan Pilar Savon Maska film ini ditulis oleh Quentin Tarantino sendiri Film ini dibintangi oleh beberapa bintang besar seperti Leonardo DiCaprio, Kerry Washington dan Samuel L. Jackson Film ini berlatar belakang tahun 1858 Film ini mengambil setting dimana diskriminasi ras dan perbudakan masih umum ditemukan di Amerika terutama di bagian selatan Amerika Film ini menceritakan sebuah perjuangan seorang budak kulit hitam berjuang membebaskan istrinya dari perkebunan yang dimiliki oleh warga kulit putih Baiklah tanpa berlama-lama lagi mari kita simak alur cerita film ini Di awal film pada suatu malam terlihat beberapa budak kulit hitam sedang dikawal oleh dua orang koboi untuk diperjualbelikan di daerah Texas Di tengah perjalanan mereka terhenti dengan kedatangan seorang pria yang menggunakan kereta kuda berjalan ke arah mereka Pria yang berkuda itu akhirnya memperkenalkan diri sebagai Dr. King School Panggil saja Dr. King Dia mengaku seorang dokter gigi yang sedang mencari seorang budak kulit hitam untuk dibelinya Dr. King pun bertanya Apakah ada di antara mereka yang pernah bekerja di perkebunan Kerouken Kemudian tampak seorang budak kulit hitam menjawabnya Dia adalah seorang budak kulit hitam bernama Jenggo Rupanya Dr. King ini sedang mencari seseorang di perkebunan itu Kemudian dia membawa Jenggo agar Jenggo bisa membawa dia ke perkebunan itu Di sela pembicaraannya dengan Jenggo kedua koboi bersaudara ini tampaknya tidak senang dengan Dr. King Mereka mencoba mengancam Dr. King Tetapi kemudian Dr. King lebih cepat menembak mereka Dr. King pun pergi meninggalkan salah satu dari koboi tersebut yang terluka Dan kemudian dia pergi bersama Jenggo menuju perkebunan Kerouken Jenggo dan Dr. King akhirnya tiba di kota Doktri, Texas Saat dalam perjalanan menuju ke sebuah bar tampak beberapa orang di kota itu Dengan aneh memandang Jenggo yang sedang naik kuda bersama Dr. King Mereka menganggap bahwa seorang negro kulit hitam tidak pantas untuk menaiki seekor kuda Karena biasanya orang negro cuma dijadikan budak pada masa itu Sesampainya di bar, Dr. King mencoba memesan minuman Pemilik bar itu kemudian kaget karena Dr. King bersama seorang negro kulit hitam Pemilik bar itu lari dan melaporkan hal tersebut kepada serif di tempat tersebut Di dalam bar, Dr. King bercerita ke Jenggo bahwa dia adalah seorang pemburu hadiah Dia sebenarnya tidak suka dengan perbudakan Tapi karena dia ingin suatu informasi dari Jenggo Makanya dia membeli dan memanfaatkan Jenggo untuk menunjukkan orang yang dia cari di perkebunan Kerouken Dr. King kemudian meminta informasi tentang penjahat bernama Brittle bersaudara Yang kemungkinan ada di perkebunan Kerouken Dan hanya Jenggo yang tahu wajahnya penjahat tersebut Tiba-tiba seorang serif datang karena setelah mendengar laporan pemilik bar Dan mencoba memanggil Dr. King dan Jenggo Sesampainya di luar, Dr. King malah menembak serif itu Jenggo pun kaget dibuatnya Melihat kejadian di bar tersebut, Marshall di daerah itu kemudian datang bersama pasukannya Untuk menangkap Dr. King dan Jenggo yang telah membuat keributan di kota itu Dr. King pun keluar dari bar tersebut karena diancam akan ditembak Dr. King mengaku dia adalah seorang pemburu hadiah yang sedang memburu penjahat Dan salah satunya adalah serif yang tewas tertembak tersebut Marshall yang mendengar hal itu kaget mengetahuinya Kemudian akhirnya Marshall tersebut membebaskan Dr. King dan Jenggo untuk pergi Setelah dari kota itu, Jenggo berhenti bersama Dr. King di suatu tempat Jenggo kemudian bercerita bahwa dia mempunyai istri yang juga menjadi budak Ia pun berusaha mencari istrinya tapi belum ketemu Dr. King yang mendengar perkataan Jenggo berinisiatif untuk membantu Jenggo mencari istrinya tersebut Kemudian Jenggo dan Dr. King pun melanjutkan perjalanan Sesampainya di kota Tainese Dr. King pun membuat strategi penyamaran agar Jenggo sebelum masuk ke perkebunan Tidak dicurigai oleh orang Singkat cerita Jenggo dan Dr. King sampai di perkebunan itu Ternyata disana banyak orang kulit hitam yang dijadikan pekerja disitu Ketika Jenggo dan Dr. King melewati jalan menuju perkebunan itu Para pekerja semua memandang Jenggo yang sedang naik kuda Mereka menganggap itu sebuah keanehan Mereka kemudian disambut oleh tuan rumah yang bernama Tuan Bennett Tuan Bennett kaget juga melihat Jenggo yang sedang menaiki kuda Kemudian Dr. King pun membela Jenggo Dia mengatakan Jenggo bukanlah budak seperti negro yang lain Dr. King pun mulai mencari buruannya yaitu Brittle bersaudara di rumah itu Dengan alih-alih untuk menyuruh Jenggo berkeliling rumahnya Bennett Jenggo tahu bahwa buruan Dr. King itu ada di sekitar perkebunan itu Kemudian dengan bantuan salah satu pembantu Bennett Jenggo pun mulai berkeliling mencari Brittle bersaudara Jenggo hapel sekali dengan Brittle bersaudara ini Karena merekalah yang telah menyiksa istrinya dulu Jenggo pun mulai berkeliling sampai dia berhenti saat mendapatkan salah satu Brittle bersaudara tersebut Yang sedang menyiksa seorang budak Tanpa berpikir panjang Jenggo pun langsung menembak orang itu Sementara di dekatnya ada saudaranya yang mencoba menembak Jenggo Tapi dia gagal dan akhirnya Jenggo pun menembak dia sampai mati Dr. King yang tak mau buruannya lari dia juga mengampiri Jenggo Dan mulai mengambil senapan untuk membidik satu orang lagi dari Brittle bersaudara ini Akhirnya Dr. King dan Jenggo menghabisi Brittle bersaudara ini yang merupakan buruannya Mendengar keributan di perkebunannya, Bennett pun berencana untuk menangkap Jenggo dan Dr. King Tetapi Dr. King menjelaskan bahwa dia membunuh Brittle bersaudara Karena mereka adalah burunan yang dicari oleh peradilan Bennett awalnya tidak mempercayai hal tersebut Sampai akhirnya Dr. King memberikan surat bukti dari pengadilan kepada Bennett Bennett akhirnya menurut Jenggo dan Dr. King pergi dari perkebunannya sebelum dia emosi Pada suatu malam Jenggo dan Dr. King beristirahat di sebuah bukit Ternyata diam-diam Bennett tidak begitu saja melepaskan Dr. King dan Jenggo Malam itu Bennett dan kawanannya mencoba membunuh Jenggo dengan cara menyergapnya dari atas bukit Dr. King yang sudah menyadari akan hal ini dia pun meninggalkan sebuah dinamit di keretanya Dia pun pergi meninggalkan keretanya bersama Jenggo Kemudian dari jauh Dr. King dan Jenggo mengawasi gerak-gerik Bennett dan kawanannya Bennett dan kawanannya pun mulai mencoba menyergap Dr. King dengan mencoba mencarinya di kereta tersebut Dari kejauhan Dr. King pun mulai membidik keretanya yang berisi dinamit di saat kawanan Bennett mendekati kereta tersebut Kereta pun akhirnya meledak dan kawanan Bennett pun lari kocar kacir Jenggo pun akhirnya menembak Bennett yang sedang berusaha kabur itu Sesampainya di suatu tempat istirahat Jenggo pun mencoba bertanya kepada Dr. King Bagaimana cara untuk menemukan istrinya Menurut Dr. King istrinya berada di perkebunan Grenville di daerah Candyland Dr. King pun mencoba membantu Jenggo mencari istrinya Tetapi sambil mencari istrinya Dr. King menawari Jenggo untuk menjadi pemburu hadiah Sampai musim dingin berakhir Jenggo pun memulai perjalanannya menjadi seorang pemburu hadiah bersama Dr. King saat itu Target pertama Jenggo dan Dr. King adalah seorang penjahat bernama Smithy Beckong Mereka adalah perampok dan pembunuh dengan hadiah sebesar 7.000 dolar Amerika Serikat Ketika mau menembak sasarannya Jenggo pun sempat ragu karena sasarannya tengah bersama anaknya di sebuah kebun Tapi setelah mendengar kejahatan yang mereka lakukan akhirnya Jenggo pun menembak sasarannya itu Tugas pertama Jenggo pun berhasil dijalankan Kemudian hari-hari pun berlalu Jenggo menjelma menjadi pemburu yang baik Dia selalu berlatih menembak untuk menajamkan kemampuannya dalam menembak Semakin hari semakin banyak buronan yang sudah dia lumpuhkan berkat bimbingan dari Dr. King Kemudian musim dingin pun berlalu Jenggo dan Dr. King melanjutkan misi untuk mencari istri Jenggo Sambil mereka berdua di Mississippi Amerika Serikat Jenggo pun masih berusaha mencari di mana istrinya berada Kemudian Dr. King dan Jenggo mencari data sesuai dengan ciri-ciri istri Jenggo Di situ ketemulah bahwa istri Jenggo berada di sebuah perkebunan kapas terbesar keempat di Candy Land Dr. King dan Jenggo pun mulai berusaha membebaskan istri Jenggo dari perkebunan itu Dengan cara membelinya Maka kemudian Dr. King membuat siasat untuk melakukan penyamaran kembali Dr. King tahu bahwa pemilik perkebunan itu tidak akan langsung memberikan istri Jenggo Dr. King juga tahu bahwa si pemilik perkebunan itu suka memelihara negro kulit hitam Untuk dijadikan petarung mendigo Mendigo adalah pertarungan tangan kosong sampai mati Dr. King disini akan berpura-pura menjadi pengusaha yang akan membeli seorang petarung mendigo dari perkebunan itu Dan Jenggo menjadi orang yang diminta oleh Dr. King memilih salah satu orang petarung untuk dibeli Mereka kemudian menuju rumah pemilik perkebunan itu yang bernama Kelvin Candy Mereka pun bertemu dengan pengacara Kelvin Candy yang bernama Mogwai Yang akan mengantarkan mereka ke Kelvin Candy Sambil mereka bertemu dengan Kelvin di suatu ruangan terlihat Kelvin sedang menonton pertarungan mendigo di ruangan itu Dr. King pun mengutarakan maksudnya kepada Kelvin untuk membeli seseorang petarung yang terbaik yang dimiliki oleh Kelvin dengan harga yang tinggi Kelvin pun merasa antusias dengan penawaran dari Dr. King ini Akhirnya Kelvin pun mengajak mereka berdua ke perkebunan miliknya untuk melanjutkan negoisasi Di tengah perjalanan terjadi suatu insiden Salah satu anak buah Kelvin mencoba menghina Jenggo Jenggo pun sudah bersiap untuk menembak anak buah Kelvin itu Kelvin yang mengetahui hal itu kemudian melarainya Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan kembali Di tengah perjalanan rombongan itu pun terhenti ketika melihat seorang negro yang sedang dikelilingi sekumpulan anjing yang siap menggigitnya Ternyata negro itu adalah anak buah Kelvin yang mencoba kabur dan mendapatkan sebuah hukuman Kelvin kemudian turun dari keretanya dan berbicara kepada negro tersebut Tidak tahu apa yang dibicarakan kemudian dengan kejamnya Kelvin menjuruh sekumpulan anjing-anjing itu untuk menggigit negro tersebut Karena menurut Kelvin itu adalah sebuah hukuman yang pantas buat seorang yang mencoba kabur darinya Hampir saja Jenggo terpancing amarahnya karena melihat negro itu dicabik-cabik tubuhnya oleh sekumpulan anjing itu Kejadian itu hampir membongkar sandiwara yang dilakukan Jenggo dan Dr. King Rombongan itu akhirnya berlalu meninggalkan tempat tersebut menuju perkebunan Candyland Tibalah rombongan Kelvin di perkebunan Candyland Mereka pun disambut oleh orang-orang Kelvin di perkebunan itu Kemudian Kelvin pun melayani Dr. King dan Jenggo selayaknya tamu mereka karena Kelvin tidak tahu Apa yang direncanakan oleh Dr. King dan Jenggo ini Kelvin mempunyai orang kepercayaan yang juga merupakan negro kulit hitam bernama Stephen Dari awal Stephen ini sudah mencium gelagat yang tidak baik dari Dr. King dan Jenggo Stephen awalnya menolak memberikan ruangan khusus untuk Dr. King dan Jenggo di rumah Kelvin Karena Kelvin memaksanya akhirnya Stephen menuruti kemauan Kelvin tersebut Sebelum Dr. King masuk ke rumah Kelvin, Dr. King bertanya Apakah Kelvin mempunyai seorang budak wanita berkulit hitam yang bisa berbahasa Jerman Untuk menemaninya nanti malam Ini adalah strategi dari Dr. King untuk memancing Kelvin untuk mengeluarkan Brumhilda yaitu istri Jenggo Seperti yang diceritakan Brumhilda ini adalah seorang negro kulit hitam yang dibesarkan di keluarga orang Jerman Dia juga pandai berbicara bahasa Jerman dan kebetulan Dr. King ini adalah orang Jerman juga Kelvin pun memerintahkan kepada anak buahnya untuk membawakan Brumhilda kepada Dr. King Ternyata Brumhilda ini sedang dihukum karena beberapa hari yang lalu dia berusaha kabur dari perkebunan itu Akhirnya Brumhilda pun dibebaskan dari sebuah kotak tempat penyakapannya Jenggo yang melihat istrinya masih hidup merasa senang dalam hatinya Dia terpikir untuk segera membebaskan istrinya dari tempat itu Kemudian di suatu malam ketika Dr. King menginap di rumah Kelvin Brumhilda pun dipertemukan dengan Jenggo Brumhilda pun bingsan saat melihat Jenggo Di saat jamuan makan malam yang diadakan Kelvin Dr. King pun mencoba melanjutkan egoisasinya untuk membeli seorang petarung mendigo Kelvin pun sudah setuju dengan tawaran dari Dr. King tersebut Tetapi kemudian Dr. King merubah penawaran tersebut dan kemudian dia malah ingin membeli Brumhilda sebagai gantinya Stephen yang curiga mengetahui gerak-gerik Jenggo dan Dr. King ini kemudian secara sembunyi-sembunyi mengajak Kelvin untuk berbicara empat mata Stephen memberitahu bahwa sebenarnya Dr. King ini tidak mempunyai tujuan untuk membeli seorang petarung Melainkan tujuan awalnya datang karena untuk membeli Brumhilda Yang menurut Stephen Brumhilda ini adalah istri dari Jenggo Mendengar hal ini Kelvin pun marah besar Ia pun kembali menemui Dr. King dan Jenggo di suatu ruangan Di situ Kelvin meluapkan emosinya Penyamaran Dr. King dan Jenggo akhirnya diketahui oleh Kelvin Kelvin pun membawa Brumhilda ke ruangan tersebut Kelvin mengancam akan membunuh Brumhilda di hadapan Dr. King dan Jenggo Dr. King pun akhirnya membeli Brumhilda dengan harga yang sesuai dengan kesepakatan Di bawah ancaman senjata anak buah Kelvin Setelah kesepakatan itu Dr. King pun berusaha beranjak dari tempat itu Di sisi lain Kelvin berusaha memaksa Dr. King untuk bersalaman Sebagai tanda kesepakatan yang dilakukan telah selesai Dr. King yang emosi pun menolaknya Kelvin terus memaksanya dan akhirnya Dr. King pun terpaksa menurutinya Dia kemudian mendekat Setelah dekat dengan Kelvin Dr. King yang sudah tidak bisa menahan emosi tersebut Akhirnya menembak Kelvin dari jarak dekat Melihat Kelvin tertembak salah seorang anak buah Kelvin pun dari belakang menembak Dr. King sampai mati Jenggo yang melihat ini segera mencabut pistol dan melakukan perlawanan Tembak menembak antara Jenggo dan anak buah Kelvin pun berlangsung Jenggo dengan kemampuan menembaknya yang baik hampir saja menghabisi semua anak buah Kelvin Perlawanan Jenggo pun berhenti ketika salah seorang anak buah Kelvin Mengancam Jenggo dengan menyandra Brumhilda Jenggo akhirnya menyerah Jenggo pun akhirnya disiksa dan diberi hukuman yang berat Tubuhnya digantung dengan kepala di bawah dan hampir saja Kemaluan Jenggo mau dipotong oleh anak buah Kelvin Kemudian Stephen diperintahkan oleh adik Kelvin untuk membawa Jenggo dan istrinya ke pertambangan Lee Quindicky Di pertambangan itu berkumpul budak-budak kulit hitam yang dipaksa bekerja rodi di pertambangan itu sampai mati Mulailah Jenggo dalam perjalanan menuju ke Lee Quindicky bersama budak-budak yang lain dikawal oleh beberapa koboy Di tengah perjalanan dengan kepitaran Jenggo, Jenggo pun menghasut kawanan koboy tersebut Kawanan koboy itu pun termakan hasutan Jenggo, mereka malah memberikan senjata kepada Jenggo Dan hal ini dimanfaatkan Jenggo untuk membunuh kawanan koboy tersebut dan kembali ke perkebunan Untuk membebaskan istrinya dan membalas dendam kematian Dr. King Di akhir film tampak di perkebunan itu beberapa orang pegawai di rumah Kelvin Dan terlihat adiknya telah selesai melakukan acara pemakaman Kelvin dan kembali ke rumah Mereka kaget sesampainya di rumah Jenggo sudah berada di dalam rumah tersebut Jenggo pun menyuruh lari pegawai di rumah Kelvin dan kemudian membunuh adik dan anak buah Kelvin yang tersisa Terakhir dia juga meledakkan rumah milik Kelvin itu Dan kemudian pergi bersama Brumhilda istrinya dari tempat itu Pembalasan dendam Jenggo pun berhasil dan film pun akhirnya berakhir Terima kasih telah menonton channel ini dan sampai jumpa di alur cerita film yang lain Terima kasih